yo halo semuanya kembali lagi dengan aku Vince di game kantin sekolah simulator lagi ya teman-teman ya di video kali ini aku akan memberikan tips and trick cara mendapatkan kristal secara gratis dan gampang ya cuy nah ini dia thumbnailnya ya teman-teman ya Oke jadi tutorialnya itu ada itu ada empat cara ya teman-teman ya so let's go kita ke tutorialnya cuy let's go guys nah oke teman-teman ya untuk kristal ini di game kantin sekolah simulator ini cukup penting ya cuy nah kegunaan kristal itu ada banyak ya ya antara lain itu kalian bisa upgrade grup bag stand dan juga untuk beli meja yang eklusif ya cuy yang hanya didapatkan dengan cara gacha dengan kristal ya teman-teman ya Nah jadi di sini aku akan memberikan tipsnya ya cuy nah untuk tips yang pertama kalian bisa pergi ke pencapaian ya ya atau ke achievement cuy nah disini kalian tuh bisa mendapatkan kristal secara gratis namun caranya itu cukup eh cukup kerja keras ya teman-teman ya seperti ini guys ya kayak ini pukul berandalan terus juga ada ini beli item cuy ada 1000 item kalian nanti bisa mendapatkan kristal ya teman-teman ya ya jadi achievement ini tuh semakin susah pencapaiannya itu hadiahnya bakalan mahal ya teman-teman ya atau banyak ya cuy kayak ini disuruh nge spin 600 di itu ya spinan eklusif kalian bisa mendapatkan 30 kristal cuy nah kalau aku saranin sih kalian bisa itu ya menyelesaikan achievement yang gampang-gampang aja guys kayak memukul babi terus memukul pencuri dan juga membeli item terus buang sampah yang bisa kalian capai ya cuy daripada kalian itu apa fokusin yang spin 600 itu bakalan susah ya temen-temen ya walaupun hadiahnya banyak ya cuy Oke jadi itulah gesya untuk step yang pertama kok step sih untuk tutorial yang pertama ya cuy atau tips yang pertama mendapatkan kristal ya teman-teman ya oke jadi kita langsung saja ke tutorial kedua ya atau tips yang kedua ya teman-teman ya nah tips yang kedua ini cukup langka ya cuy kalau menurutku ya karena tips yang kedua ini memerlukan yaitu kode rhythm ya cuy jadi kode rhythm ini bisa kalian dapetin itu dari tim akhir pekan studio ya cuy atau developernya langsung ya teman-teman ya jadi ya kalau aku bilang langkah ini ya memang ini langkah ya teman-teman ya karena harus menunggu tim akhir pekan ya untuk membuat kode rhythm ini cuy jadi tidak sembarangan orang yang buat guys nah jadi kayak gitulah cuy untuk tips yang kedua ya kalian harus menggunakan kode rhythm rhythm cuy nah untuk kode rhythmnya itu apa aja sih Bang aku masih belum tahu nih Oke jadi disini aku akan memberikan eh beberapa kode rhythm cuy yang sudah tersedia di game kantin sekolah simulator cuy nah ini dia ya guys ya kode rhythmnya cuy nah kode rhythm itu kalian bisa tukarkan di pengaturan terus kalian itu klik yang kode spesial cuy nanti bakalan keluar sendiri ya hadiahnya nah jadi keempat kode kode rhythm itu yang ketiga itu ada hadiah kristal ya cuy yang selamat idul adha terus kantin sekolah simulator nomor 1 dan juga kantin sekolah simulator 1 juta masing-masing kode itu akan mendapatkan 6 kristal cuy jadi main ya guys ya kalian menggunakan kode rhythm dapat kristal banyak cuy kalian bisa menyebabkan 18 kristal cuy ya oke nah itu dia kalau kalian belum nge-rhythm kodenya kalian bisa lihat ya disitu sudah aku kasih posternya cuy oke nah untuk step yang ketiga ya temen-temen ya atau tips yang ketiga ya cuy kalian bisa menyelesaikan main quest ya nah main quest itu apa Bang jadi main quest quest itu yang chapter 1 ini ya guys nah jadi chapter 1 bakalan selesai besok ya temen-temen ya jadi besok bakalan di update oleh playstore jadi biasanya itu Bang Adilukito kalau udah menyelesaikan main quest itu bakalan dikasih hadiah yang banyak ya cuy dikasih hadiah yang berharga gitu item yang bagus gitu guys ya mungkin semoga saja untuk chapter 1 selesai bisa mendapatkan kristal ya cuy walaupun dikit ya tapi dapat gitu yang item kita butuhkan gitu guys seperti kristal ini ya ya semoga aja dapat 10 kristal atau berapa gitu guys itu udah main banget ya temen-temen ya dan apalagi kalau ditambah mendapatkan LP ya itu tambah mantap ya temen-temen Oke jadi itu guys ya untuk itu ya tips yang ketiga ya tips yang ketiga atau berapa tadi tips yang ketiga ya temen-temen ya untuk mendapatkan kristal secara gratis ya cuy oke nah untuk yang tips yang keempat ini mungkin buat kalian yang ada uang lebih ya cuy jadi kalian bisa menggunakan fitur yang sudah tersedia ya sudah dari lama yaitu fitur top-up ya temen-temen ya Nah di sini kalian bisa top-up ya memang harganya murah ya temen-temen ya seri 9000 kalian bisa mendapatkan 60 diamond ya atau 60 kristal cuy nah disini tapi aku saranin kalian top-up yang ini ya guys top-up yang starter pack ini paket pemula kalian bisa mendapatkan itu apa 75 LP dan juga 38 kristal ya dan ada bonusnya lagi guys kalian bakalan mendapatkan itu ya no ads ya atau adsnya bakalan dihilangkan cuy oke jadi itu dia guys ya untuk tutorial atau tips mendapatkan kristal secara gratis dan juga gampang cuy jadi gimana guys Apakah kristal kalian sudah banyak cuy kalau kristalku sih sudah 94 ya guys dengan cara tersebut cuy jadi ya seperti itulah guys ya namanya juga itu ya tidak pay to win jadi kalian bersabar untuk menabung kristalnya cuy karena di game ini kristal itu cukup sulit ya untuk mendapatkannya cuy tapi dengan cara tersebut kalian bisa mendapatkan secara mudah dan juga gratis cuy oke saya yavin semakin untuk diri terima kasih bye